Hai, berjumpa lagi di channel VB Andrian Tutorial kali ini kita akan membuat tas rajut atau handbag Dengan motif moustiche atau granite stitch Dan handbag kali ini kita variasikan dengan bunga-bunga rajut Untuk handle-nya, disini mudah sekali kita hanya bikin sendiri dari tali spiral Dan tutorialnya sudah ada Untuk kancingnya, disini simple kita hanya pakai kancing magnet Nah yuk, sekarang ikuti tutorialnya Untuk alat dan bahannya, disini teman-teman bisa menggunakan benang jenis apa saja Dan di tutorial ini saya menggunakan benang rajut jenis poli Kemudian alat hakannya, saya menggunakan ukuran 5 garis miring 0 Dan 6 garis miring 0 Kita pakai yang agak lebih besar Dan kedua nomor ini nanti kita akan pakai semua Sekarang kita akan membuat alas tas rajutnya Disini kita bikin alas tas rajut oval Dan kita awali dengan membuat 40 tusuk rantai Kalau sudah, kita tambah 1 rantai Kemudian di rantai yang 40 Kita bikin 3 single crochet Nah di rantai selanjutnya Disini kita mulai bikin 1 lubang rantai, 1 single crochet Jadi kita bikin 38 kali single crochet Jadi sisakan yang rantai paling ujung Nah disini tinggal 1 rantai yang paling ujung Kita isi dengan 3 single crochet Nah setelah itu Kita putar, kita putar balik Kita kerjakan bagian yang panjang Nah nanti disini Kita bikin di bagian panjangnya ini 38 kali single crochet Nah sampai ke ujung Nah sudah sampai ke ujung Disini kita tidak menyambung Ya kita tidak usah menyambung Dengan slip stitch Tapi kita akan langsung masuk ke putaran yang kedua Disini ada 3 lubang single crochet Satu single crochet Kita isi dengan increase Jadi kita langsung masuk ke bagian increase Kita bikin increase 3 kali di bagian ujung Karena disini nyambung Ya jadi Untuk tusuk yang pertama Kita harus tandai Nah untuk bagian ujung ini Selalu ada penambahan stitch ya Sekarang untuk bagian yang panjang Kita bikin 38 single crochet Jadi untuk setiap yang panjang Untuk yang panjangnya ini Selalu 38 single crochet Nah bagian yang ujung 3 single crochet ini Kita isi dengan increase 3 kali Kemudian 38 single crochet Kemudian 38 single crochet di bagian panjang Baru nyambung Masuk ke putaran ketiga Nah disini untuk teman-teman yang sudah Bisa membuat alas tas rajut oval Kita tinggal ikuti saja Putarannya Dan untuk rumusnya Seperti biasa Selalu ada penambahan di bagian ujung Nah disini Kita membuat alas oval Seperti biasa Untuk pengerjaannya Sama seperti membuat alas oval Biasanya Dan disini teman-teman kerjakan Sampai pada putaran yang ke 10 Nah jadi disini Saya anggap Teman-teman sudah bisa Membuat alas tas rajut oval Saya sudah pernah kasih tutorialnya Tapi disini kita awali Dengan 40 tusuk rantai Kita ambil 2 tusuk Untuk bagian ujung Jadi sisanya tinggal 38 ya Untuk bagian panjangnya Panjang satunya juga sama Kita tinggal bikin 38 Kemudian untuk bagian yang ujung Ini seperti biasa Kita selalu ada penambahan Di setiap putaran Nah kalau di awal Diawali dengan 3 single crochet Kemudian increase 3 kali Jadi setiap putaran Kita hitung 3 kali ya Kemudian 1 single crochet increase Lalu 2 single crochet increase 3 kali Kemudian 3 single crochet increase 4 single crochet increase 5 single crochet increase Dan selanjutnya Sampai Kita masuk ke putaran 8 single crochet increase Nah untuk putaran selanjutnya Atau putaran yang ke 11 Disini kita bikin Single crochet keliling Satu kali putaran Satu kali putaran Dan disini jumlah single crochetnya Ada Totalnya jadi 136 single crochet Selanjutnya Kita bikin lagi Single crochet Satu kali putaran lagi Tapi disini Kita pakai Tusuk back loop Atau Single crochet back loop Sampai jumpa lagi Zin Tui selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 6 garis miring 0 untuk menyesuaikan motif yang akan kita kerjakan jadi disini kita mengerjakan dengan motif most stitch atau granit stitch dengan kelipatan 2 Caranya ya Kita bikin dulu single crochet Satu kali di lubang yang pertama Kemudian satu rantai Lalu kita lompat satu lubang Kita maju ke lubang berikutnya Kita mulai bikin lagi Satu kali single crochet Kemudian satu rantai Nah kita lompat lagi satu lubang Kita maju Kita bikin single crochet Satu kali Rantai satu kali Lompat satu lubang Nah kita mulai lagi Satu single crochet Lalu satu rantai Lompat satu lubang Lompat satu lubang Maju Nah kita bikin lagi satu single crochet Satu rantai Dan seterusnya Jadi kita tinggal ikuti saja langkahnya seperti ini Jadi mudah ya Dan disini nanti Motifnya kita kerjakan terus menerus Tanpa sambungan Tapi untuk langkah awalnya Kita bisa tandai dulu Supaya nanti kalau teman-teman ingin menyambung benang Jadi bisa melihat bagian batasnya Nah disini caranya mudah ya Tinggal single crochet Kemudian rantai Untuk bagian kolongnya Single crochet Satu rantai Lompat satu lubang Single crochet Satu rantai Lompat satu lubang Dan seterusnya Dan disini kita kerjakan dulu Satu kali putaran Nah di akhir putaran Disini kita tidak sambung putarannya Tapi kita akan langsung Lanjut ke putaran berikutnya Ya kita akan masuk single crochet Dan tadi kita akhiri dengan satu rantai ya Kemudian Single crochet Satu kali Tapi kita bikin di bagian kolong Kemudian Satu rantai Single crochet lagi Di bagian kolong Jadi disini kita bikin single crochetnya Di bagian kolong Nah lalu Satu rantai lagi Satu single crochet Nah jadi disini Nanti kita mengerjakan putarannya Nyambung terus Tidak ada batas Tapi untuk Langkah awalnya Disini kita bisa tandai Di bagian awal Kita mengerjakan putaran Nah nanti Kalau kita ingin Mengakhiri putaran Atau ingin Mengganti benang Mengganti warna benang Nah kita bisa melihat Bagian batasnya Nah sekarang kita lanjutkan Bagian badan tas rajut Jadi langkahnya Satu single crochet Di bagian kolong Kemudian Satu rantai Single crochet lagi Di bagian kolong Nah jadi disini Kita ulangi langkahnya Terus menerus Jadi setiap putaran Kita kerjakan langsung Tanpa menyambung Putaran Nah untuk motif badan tas rajutnya Disini kita kerjakan Sampai ketinggian Kira-kira 15 cm Dari batas alas Nah sampai disini Kita akhiri saja Bagian rajutannya Kita tutup dengan Slip stitch Lalu kita potong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah selanjutnya Kita akan membuat bagian atas Kita ukur Di bagian atas tas rajutnya Dan disini Sekitar 26 cm Kemudian Kita ambil 10 cm Dari batas pinggir Kita tandai Untuk bagian Pinggir satunya Pinggir satunya Atau kiri kanan Juga sama Kita ambil 10 cm Lalu kita tandai Nah jadi disini Kita ambil Kiri kanan Sekitar 10 cm Kemudian bagian belakang Juga sama Kita luruskan saja Bagian atas rajutnya Supaya lurus Lalu kita ambil Batas yang sejajar Kita tandai Dengan batas Yang bagian depan Sama Sama Nah selanjutnya Kita akan mengerjakan Bagian samping Nah kita kerjakan Seperti ini Untuk sisi Bagian pinggirnya Dan disini Membentuk oval Nah caranya Kita mulai Dari batas Yang bagian kanan Nah disini Kita awali saja Di batas penanda Nah di bagian Lubang penanda ini Kita mulai Dari sini Kita bikin Satu rantai Lalu satu Single crochet Di bagian Batas penanda Kemudian langkahnya Sama Seperti motif Sebelumnya Satu rantai Satu single crochet Di bagian Kolong Satu rantai Satu single crochet Nah kita ikuti Terus langkahnya Seperti ini Nah disini Kita akiri Barisnya Dengan single crochet Di kolong Bagian yang ada Batasnya Lalu satu Rantai Kita balik Posisi rajutan Kita bikin Single crochet Di kolong Yang terdekat Dengan bagian Ujung Nah kita lanjut Baris kedua Langkahnya Sama ya Satu rantai Kemudian Single crochet Di kolong Nah jadi disini Untuk baris selanjutnya Kita akiri Di kolong Yang paling akhir Dengan single crochet Lalu satu rantai Baru kita balik Posisi rajutannya Nah lalu kita lanjut Kita bikin Single crochet Di kolong terdekat Nah baru kita mulai lagi Satu rantai Satu single crochet Satu rantai Satu single crochet Nah nanti Bentuknya Akan menyerong Seperti ini Nah tidak lurus Tapi agak menyerong ya Dan kita kerjakan Barisnya Sampai Delapan kali Atau delapan baris Nah untuk bagian Sisi sampingnya Sudah kita kerjakan Sekarang kita sudah Memiliki Setengah lingkaran Di bagian tengah Dan untuk Yang terakhir Penangnya Jangan dipotong Tapi yang Samping pertama Tadi Boleh kita potong Sekarang kita Akan lanjut Membuat putaran Berikutnya Disini penandanya Boleh kita lepas Nah kita akan Mengerjakan Single crochet Keliling Nah untuk membuat Single crochet Ini Kita akan Ganti Hakennya Kita kembali Ke nomor 5 garis miring 0 Jadi kita Kembalikan Ke Seperti awal Saat membuat Alas Nah disini Untuk langkah Single crochet Kita bikin Single crochet Di bagian Single crochet Bawah Lalu Satu single crochet Lagi Di bagian Kolong Atau yang Ada rantainya Kita kasih Satu single crochet Kemudian Single crochet Lagi Di bagian Lubang single crochet Bawahnya Kemudian Satu single crochet Di kolong Nah jadi Nanti ada Dua single crochet Di setiap motif Jadi Nah ini Di single crochet Kemudian Di kolong Ada satu Lalu di single crochet Ada satu Di kolong Ada satu Nah untuk Single crochet Keliling ini Kita bikin Saja Sekitar Empat Baris Atau Empat Putaran Nah sekarang Single crochet Bagian atas Sudah selesai Dan Sebagai catatan Di sini Untuk Bagian Ujung Atas Di sini Kita kasih Increase Jadi Setiap Ujung Atas Ini Kita bikin Increase Kemudian Sudut Bawah Kita decrease Jadi Kita kurangi Jadi Untuk Sisi Satunya Juga Sama Bagian Ujung Atas Kita Increase Sudut Bawah Kita Decrease Jadi Setiap Barisnya Kita Lakukan Decrease Dan Increase Nah sekarang Kita akan Membuat Bagian Penahan Untuk Handle Nah Kita Bikin Tiga Seperti Ini Nah caranya Di sini Kita Ambil Bagian Sisi Samping Dua Kemudian Bagian Tengah Satu Nah Di sini Kita Akan Mulai Kita Ambil Saja Untuk Bagian Tengah Ini Atau Setiap Bagian Kita Ambil Tengah Dan Kita Ambil Sebanyak 6 Lubang Nah Jadi Kita Hitung Saja Kita Ambil Kira-kira Untuk Awal Benangnya Kita Sisakan Agak Banyak Nah Benang Di Awal Ini Kita Ambil Saja Agak Banyak Nah Kita Mulai Kita Bikin 6 Kali Single Croce Lalu Satu Rantai Kita Balik Posisi Rajutan Kita Bikin Lagi 6 Single Croce Jadi Disini Kita Bikin 6 Single Croce Bolat Balik Sampai 8 Baris 1 2 2 Sampai 2 3 2 Nah, jadi disini untuk setiap penahan ini kita bikin single crochet 6 kali, kita bikin bolak-balik sampai sekitar 8 baris Kemudian untuk talinya, untuk benangnya kita sisakan agak banyak baru kita potong Nah, jadi sisa benangnya nanti untuk menjahit Nah, sekarang kita ambil benang yang tadi di awal kita sisakan tadi Kita pakai benang ini untuk membuat single crochet keliling Terima kasih telah menonton Nah, jadi disini kita bikin single crochet keliling, satu putaran Baru benangnya kita potong, kita rapikan Nah, tiga penahan ini Langkahnya sama Sekarang kita akan menjahit bagian handle Nah, bentuknya seperti ini Jadi langkahnya nanti kita jahit Dan untuk handle-nya disini teman-teman bisa membuatnya sendiri Dengan tali rajut spiral Tutorialnya juga sudah pernah saya bagikan Untuk handle ini saya pakai Haken-nya Ukuran 4 garis miring 0 Disini kita bikin handle-nya Sepanjangnya sekitar 35 cm Lalu ujung dengan ujung Nanti kita jahit Kita jahit biasa dengan menggunakan jarum Nah, kalau sudah membentuk lingkaran seperti ini Baru kita pasang di bagian tas rajutnya Nah, baru kita jahit Nah, setelah handle-nya terpasang semua Baru kita pasang bagian furringnya Nah, disini untuk furring tas rajutnya Ini saya bikin simple Tidak ada resleting Jadi hanya kain pelapis dan busa lapis Jadi dalamnya ada busanya Saya lapisi busa Kemudian Disini saya beri kancing magnet Tapi jangan lupa Untuk memasang kancing magnetnya ini Kita pasang dulu sebelum Kita menjahit bagian Tengah Jadi kita pasang dulu Kancing magnetnya Baru kita jahit penahan handle yang bagian tengah Nah, untuk alas tas rajutnya Disini saya lapisi dengan busa ati Jadi agak sedikit kaku Nah, sampai disini Tas rajutnya sudah selesai Tinggal teman-teman Boleh variasikan dengan Variasi aksesoris sesuka hati Nah, disini Tas rajutnya sudah saya kasih variasi Dengan bunga-bunga rajut yang cantik Dan untuk bunga rajut ini Saya bagikan tutorialnya Di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati